Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Berdoa, dimulai Mari kita mulai Intro Hari ini kita akan mempelajari tema 3 Tokoh dan penemu Subtema 2 Penemuan dan manfaatnya pembelajaran ketiga Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia Tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi Dalam bentuk diagram Informasi penting yang disajikan dalam teks eksplanasi Dapat diambil dari kalimat utama dari setiap paragraf Coba kita ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Kita dapat menggunakan kata tanya apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Berikut ini kata tanya dan juga fungsinya Saya ingatkan kembali Kata tanya apa ini fungsinya menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks Kemudian jawaban yang diharapkan dari kata tanya apa adalah pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan Contohnya apa itu radio Pengertiannya radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu Kemudian yang kedua kata tanya siapa Menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks Hal yang diharapkan jawabannya adalah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut Contohnya siapa yang menemukan radio Siapa pelakunya Guklelmo Markoni Kemudian yang ketiga kata tanya apa Maaf yang ketiga kata tanya kapan Fungsinya menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks Kemudian jawaban yang diharapkannya adalah Jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa Contohnya adalah kapan radio ditemukan Jawabannya tahun 1929 Yang keempat kata tanya dimana Ini fungsinya menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks Jawaban yang diharapkannya Tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks tersebut Contohnya adalah Dimana Markoni lahir Jawabannya adalah Italia Yang kelima kata tanya mengapa Fungsinya adalah menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa Nanti jawaban yang diharapkannya penyebab suatu peristiwa itu dapat terjadi Contohnya mengapa radio dibutuhkan Alasannya adalah radio dibutuhkan karena kita dapat mendengarkan musik dan memeroleh informasi dari radio tersebut Kemudian yang terakhir kata tanya bagaimana Fungsinya yaitu menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa Serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks tersebut Nanti jawaban yang diharapkannya adalah keadaan atau proses terjadinya peristiwa dalam teks Contohnya berikut ini Bagaimana cara kerja radio Kemudian prosesnya adalah Gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa Lalu oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer Selanjutnya dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal Pahami betul-betul ya nak? Bacalah teks berikut dengan cermat Nanti kita akan membuat informasi berdasarkan kata tanya Johannes Gutenberg adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman Yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450an Termasuk aloi logam huruf atau tipe metal dan tinta berbasis minyak Cetakan untuk mencetak huruf secara tepat Dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur Ide Gutenberg yang terpenting tercetus ketika dia bekerja sebagai tukang emas di Mainz Dia mendapat ide untuk menghasilkan surat indulgensi dengan membentuk kop huruf untuk mencetak surat indulgensi Dengan banyak agar dia mendapat banyak uang untuk membayar hutang-hutangnya ketika dia bekerja sebagai tukang logam dahulu Waktu itu buku dan surat ditulis dengan tulisan aksara latin dengan tangan dan mengandung banyak kesalahan ketika penyalinan Selain itu kekurangannya ialah lambat Oleh karena itu, Gutenberg pertama kalinya membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam untuk membentuk tulisan aksara latin Pada mulanya, Gutenberg terpaksa membuat hampir 300 bentuk huruf untuk meniru bentuk tulisan tangan yang berbentuk tegak bersambung Setelah itu, Gutenberg membuatkan untuk mereka mesin cetak yang bergerak untuk mencetak Mesin cetak bergerak inilah sumbangan terbesar dari Gutenberg Oke, kita buat diagramnya seperti biasa Ini topiknya adalah tentang penemuan mesin cetak Yang pertama, kata tanya apa? Ini terdapat di paragraf pertama Apa profesin Gutenberg? Gutenberg merupakan seorang pandai logam dan juga penemu berkebangsaan Jerman Perhatikan ya, nak Kemudian yang paragraf kedua Kapan ide Gutenberg tercetus membuat mesin cetak? Kapan? Ketika ia bekerja sebagai tukang emas di Mainz Ini dia Ya, kemudian paragraf ketiganya kita bisa buat atau kita bisa temukan informasinya Bagaimana proses pertama Gutenberg membuat huruf logam? Bagaimana caranya, nak? Ya, dengan menggunakan timah hitam Untuk membentuk tulisan aksara latin Ini pertama kali Pahami betul-betul Ya, jadi fungsi kata tanya itu membantu kita untuk mempermudah menemukan informasi dari teks eksplanasi Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang membuat rangkaian listrik paralel Kita telah mempelajari rangkaian listrik paralel yaitu alat-alat listrik disusun secara bercabang Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam Rangkaian listrik paralel dapat dimanfaatkan pada lampu lalu lintas Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada lampu lalu lintas berikut dan pahami penjelasan dari saya ya Ini merupakan gambarnya Oke, ini ada 3 saklar Saklar 1, saklar 2, dan juga saklar ketiga Ini adalah sumber energinya berupa baterai Ada kabelnya Nah, ini lampu berwarna hijau Kemudian ini lampu berwarna kuning Dan ini lampu berwarna merah Oke, ini dia gambarnya dari lampu lalu lintas Oke Pertama, kita hidupkan dulu semua saklarnya Kita tutup semua saklarnya Artinya, jika saklar tertutup, kabelnya tersambung Ya, semua kabel tersambung Apa yang akan terjadi? Benar sekali, semua lampu menyala Ingat, lampu menyala bila kabel dari kutub positif baterai terhubung sehingga kutub negatif baterai Pahami betul-betul, nak, ya konsepnya Nah, ini semua dalam posisi menyala Ketika lampu merah yang menyala dan lampu kuning hijau akan padam Apa yang bisa kita lakukan? Mematikan saklar 2 dan saklar 3 Ini kita matikan Saklar 2, saklar 3 kita matikan Lampu yang menyala adalah lampu merahnya saja Kenapa lampu kuning dan hijau padam? Karena kabel dari sini terputus Di sini terputus, dia tidak tersambung lagi Karena saklarnya terbuka Ini kabelnya juga terputus Lalu lampu merah menyala karena kabelnya tersambung Apa sebabnya? Saklarnya tadi masih tertutup atau masih kita nyalakan Lalu bagaimana caranya ketika lampu kuning saja yang menyala? Ya sudah, berarti saklar 2-nya kita hidupkan Kemudian saklar 1-nya kita matikan Saklar 3 juga tetap mati Kuningnya saja yang menyala Ketika lampu hijau yang menyala Lampu merah dan kuning mati Apa yang harus kita lakukan? Saklar 1 kita matikan atau kita buka Saklar 2 kita matikan atau kita buka Saklar 3 kita tutup Sehingga kabelnya tersambung Paham, nak? Oke, jadi bedakan rangkaian listrik seri dan paralel Jika rangkaian seri ada satu lampu yang kita lepaskan Dari rangkaian Maka lampu lainnya otomatis akan padam Namun jika rangkaian listrik paralel Belum tentu Paham? Karena ada kabel dari cabang-cabang yang lainnya Paham, nak? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat Silahkan bagikan kepada orang lain Karena berbagi ilmu adalah pahala Kurang lebihnya mohon maaf Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!